Intro Gantor Kejaksaan Agung kini dijaga oleh personel pusat polisi militer atau pusbom TNI Usai kabar Jaksa Agung muda tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Adriansa Diduga dibuntuti anggota Densus 88 anti teror Polri Kepala Pusat Penerangan TNI Majen R. Nugraha Gumilar mengakui ada penjagaan yang melibatkan personel pusbom TNI di kantor Kejaksaan Agung Namun pengamanan personel pusbom TNI itu dilakukan karena Kejagung dan TNI telah menandatangani MOU Dan tidak ada kaitannya dengan isu Jampitsus dibuntuti anggota Densus 88 Diketahui Jampitsus Kejagung Febri Adriansa diduga dibuntuti oleh anggota Densus 88 anti teror Polri Di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024 lalu Aksi anggota Densus itu lantas diketahui oleh polisi militer yang ditugaskan mengawal Jampitsus Febri Adriansa Sejak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai 271 triliun rupiah Atas aksi itu, POM TNI kemudian mengamankan satu anggota Densus 88 berinisial Bribda IM Dan diperiksa di ruang Jampitsus Kejagung Tim UTV mengabarkan